Anggota KPPS di Kabupaten Cianjur pemisah yang meninggal dunia karena diduga kelelahan bertambah satu orang pingsan saat pemungutan suara hadiat anggota KPPS 10 Desa Cibulakan kejamatan Cugenang sempat dirawat selama beberapa hari di rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin sore. Kabar duka kembali menyelimuti penyelenggaran pemilu di Kabupaten Cianjur. Senin sore seorang anggota KPPS 10 Desa Cibulakan kejamatan Cugenang hadiat 65 tahun menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit umum daerah Sayang Cianjur. Sebelumnya diduga kelelahan hadiat tiba-tiba pingsan di TPS saat penghitungan suara dilakukan Rabu 17 April lalu. Melihat rekannya pingsan anggota KPPS lainnya langsung membawa pulang hadiat ke rumahnya yang tak jauh dari TPS. Alami stroklingan pihak keluarga akhirnya membawa hadiat ke rumah sakit umum daerah Sayang Cianjur untuk mendapatkan perawatan. Beberapa hari dirawat pada pukul 11 Senin siang hadiat pun meninggal dunia. Setelah disolatkan di masjid sekitar rumah duka, jenazah pun dikebumikan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka. Sementara meninggalnya mendiam hadiat menambah jumlah pahlawan demokrasi yang gugur selama pemilu 2019 di Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV